Intro Ada perubahan signifikan yang ditunjukkan teku Wisnu saat ini. Suami Sirin Sungkar itu makin terlihat percaya diri dengan jenggot tebal yang menghiasi wajah tampannya. Bahkan keberadaan gaya baru Wisnu bersama jenggotnya sempat menuai konflik di akun Instagram Sirin Sungkar. Dimana menuai protes dari penggemar Sirin dan Wisnu atas keberadaan jenggot tebal Wisnu yang menjadi identitas barunya sebagai pria muslim. Ditemui saat menghadiri pernikahan Grasya Indri dan David Noah, Wisnu dan Sirin sama-sama enggan berkomentar mengenai jenggot tebal milik teku Wisnu yang menjadi gaya barunya sekarang ini. Mesti bahas gak? Ntar rame ya, saya musti. Jika membahas soal jenggot Wisnu dan Sirin sama-sama enggan berkomentar. Berbeda dengan keduanya berkomentar mengenai perkembangan Adam, putra semata wayangnya. Dikatakan Sirin, semakin hari putra tampannya semakin mengemaskan. Dimana Sirin merasa beruntung bisa selalu mengikuti perkembangan Adam, lantaran Sirin banyak menghabiskan waktu bersama bayi mungilnya itu. Semuanya mengemaskan kalau bagi saya, apalagi sih sering di rumah. Kalau di sini kan kerja ya, aku sering di rumah ngeliat dia udah bisa ini, bisa itu, wah itu anak keren luar biasa sih. Keberadaan Adam dalam pernikahan, Sirin dan Wisnu menjadi warna yang begitu indah. Bomen kumpul keluarga pun selalu disempatkan teku Wisnu yang kini cukup sibuk dengan kegiatan Islamnya. Dimana Wisnu dan Sirin selalu memiliki waktu untuk tamasya bersama baby Adam, baik di Jakarta maupun keluar kota. Alhamdulillah rancang, eh perkembangannya bagus, bapak ngomong dong Pak, saya mau Pak. Paling jauh kayaknya nih ya, Bandungnya. Iya, paling jauh Bandung. Sama puncak, eh Bandung. Iya, gak bertahan di mobil. Cuma kalau udah keluar sih senang-senang aja kan dari kemarin kita nyampe Bandung itu dari kemarin udah jalan-jalan. Sekalian aja libur. Sub indo by broth3rmax